Intro Selamat malam ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Bekasi Subnit tipikor Polres Metro Bekasi menetapkan DT sebagai tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2018 Berlaku merupakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran sesuai keputusan Bupati Bekasi Polres Metro Bekasi melakukan konferensi PES berihal penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa pada tahun 2018 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 348 juta rupiah Kanit Krimsus Polres Metro Bekasi AKP Heru RK Hadi menyampaikan DT, pria berusia 53 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar 384 juta rupiah Saat rilis kepada media pada Kamis 7 April 2022 Heru menerangkan jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh PPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta DT yang merupakan aparatur sipil negara di Kabupaten Bekasi ini melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa Karangharja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi DT menggunakan uang untuk keperluan pribadi sehingga beberapa kegiatan pembangunan jalan terpenggalai Dengan kerugian sebesar 348.124.720 rupiah Kali ini berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh PPKP Provinsi DKI Modusnya yang bersangkutan pada saat itu menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa yang kemudian menggunakan sejumlah uang tersebut untuk keperluan pribadi sehingga beberapa kegiatan pembangunan jalan desa terpenggalai Kemudian masih penyidikan kami Berkasi perkara sudah dinyarakan lengkap Kemudian setelah rilis ini rencana kami akan melaksanakan penyerahan berkasi perkara tersangka dan juga barang bukti keperluan saat Untuk tersangka kami Kenakan pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 yang 99 tentang tindak benar korupsi dan atau pasal 8 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2019 tentang tindak benar korupsi dengan ancaman hukuman paling tingkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun Demikian Presiden yang kami sampaikan sehari ini Terima kasih Kalau ada pertanyaan silahkan disambil Ada beberapa titik pembangunan jalan yang tidak dilaksanakan di desa Karakharja Terima kasih Tersedia saat itu 900 juta Yang dikorupsi Yang dikorupsi berdasarkan penghitungan perubahan negara itu adalah sebesar 348.124.720 Tahun 2018 Ada gabungan Jadi ada anggaran APBN dan APBD Tahap 2 Beliau ini Atau yang berusaha Kota ini Adalah pejabat sementara Pejabat sementara Yang merupakan ASN Kota itu juga Satu setengah tahun Satu setengah tahun Menjabat sebagai Pejabat sementara Kota desa Atas perbuatannya Tersangkat dijerat Dengan Undang-Undang Nomor 200 tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak Pindana Korupsi Pasal 3 Dengan penjara Paling singkat Satu tahun Dan atau Paling lama 20 tahun Selain itu Pegawai negeri Atau orang Selain pegawai negeri Yang ditugaskan Menjalankan suatu Jabatan umum Secara terus-menerus Atau untuk Sementara waktu Dengan sengaja Menggelapkan uang Atau surat berharga Yang disimpan Karena jabatannya Atau membiarkan uang Atau surat berharga Tersebut diambil Atau dikelapkan Oleh orang lain Atau membantu Dalam melakukan Perbuatan tersebut Pindana penjara Paling singkat 3 tahun Dan atau Paling lama 15 tahun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pindana Korupsi Dari Kabupaten Bekasi Tim Expos Update Melaporkan Tentang Tentang Terima kasih.